Pemerintah Aceh secepatnya akan menyusun panduan memasuki fase new normal, khususnya di lingkungan perkantoran dan sentra ekonomi masyarakat. Dengan adanya panduan ini, beragam aktivitas masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal, dengan pola perilaku baru yang bersandar pada penerapan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Penerapan new normal akan diterapkan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan, seperti pada staff di jajaran pemerintah Aceh, dan setelahnya akan diperluas. Kata Sekretaris daerah Aceh, Tako Allah, dalam rapat persiapan new normal di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu 27 Mei 2020. Tako Allah juga mengingatkan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, semua pihak diimbau untuk tidak panik namun tetap puas pada dan tidak boleh menyepelekan virus ini. Meski Aceh masuk dalam kategori wilayah kuning tua dengan 19 kasus positif COVID-19, diharapkan semua pihak terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan penjagaan dan penanganan COVID-19. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satu alasan penjamin yang membuat siapapun bisa terbebas dari terjangkiti COVID-19, jika penerapan protokol kesehatan diabaikan. Untuk itu, pemerintah Aceh masih akan terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, sehingga makin banyak pihak yang bersedia menerapkan langkah-langkah melawan COVID-19, khususnya kepatuhan mereka yang ODP dan PDP serta yang positif terhadap protokol kesehatan, sehingga tidak menjadi penular virus corona kepada yang lain, khususnya di fasilitas umum. Terima kasih.